Intro Keahlian membuat perahu yang dimiliki masyarakat Bonto Bahari Diperoleh secara turun-temurun Keahlian dari para leluhur ini diturunkan dari generasi ke generasi tanpa adanya teks dan desain gambar tertulis Para arsitek kapal atau panritalopi juga merancang kapal tanpa sekolah arsitek ataupun sekolah khusus perkapalan Cara yang digunakan oleh mereka adalah tiap-tiap komponen perahu dihitung jumlah dan ukurannya Tanpa alat ukur standar ilmiah cukup hanya dengan menggunakan jengkal tangan dan telapak kaki, hasta dan depah Kalau saya membuat kapal itu sejak awal mula itu umur sembilan tahun Itu belajar dari siapa dan diajari siapa? Ya kalau apa namanya belajar sih kita tidak belajar Jadi apa namanya masih di dalam kandungan itu sudah kita sudah digariskan menjadi pembuat perahu Karena dari generasi saya itu, nenek saya itu saya sudah generasi ke-10 Semua-semua dari pembuat perahu Jadi masih di dalam kandungan itu sudah bisa bikin perahu Jadi apa namanya awalnya itu umur 5 tahun sampai 7 tahun Itu kita memikul alat yang dipakai di membuat kapal Jadi dari pagi itu kita sudah mengantar itu peralatan untuk mau dibikin kapal itu ke bantilan Ya jadi setelah itu, itu seterusnya itu sampai umur 9 tahun Jadi 9 tahun itu kita sudah bisa mampu mengangkat kayu Kita langsung bekerja, kita langsung membuat perahu Dari generasi ke generasi itu ada namanya di sini ditompolo Ya ditompolo artinya itu ditompolo dengan pembuatan perahu Artinya itu setelah apa namanya Kalau anak-anak itu dilahirkan ada ritual semacam hakikat Ya disitulah ada tompolo namanya Jadi ada memang khusus untuk minyaknya ini yang sudah dijampi-jampi Itu ditompol lagi itu kepalanya Itu itu anunya Jadi tanpa belajar, tanpa anu dia sudah bisa tahu Dan memang mungkin dibikin itu anak-anak Ya mungkin dibikin dengan pembuatan perahu Supaya kelak saya punya anak ini pintar membuat perahu Jadi pertama yang saya bikin itu umur 9 tahun Namanya itu perahu pajalah, lupi pajalah Jadi yang beli itu pada tahun 70 Pada tahun 70 orang bulukumba yang beli Jadi pada waktu itu saya bikin Saya uji coba itu ilmu yang saya dapat dari nenek saya itu Perahu pajalah panjangnya itu 7 meter Jadi ada orang bulukumba itu yang membeli pada tahun itu 2.500 rupiah Satu biji Tahun 70-an Jadi setelah saya coba itu apa yang diajarkan sama nenek saya itu Potongan-potongannya itu Ternyata berhasil Jadi dipakai itu orang bulukumba itu mencari Pegi majalah Dia berhasil Dia melimpa dia punya hasil itu Nah disitulah saya tertarik Disitulah saya tertarik Sampai saya tidak mau meninggalkan Warisan budaya ini Ya sampai saya punya generasi lagi Seperti anak saya itu Pian Adiknya Pian Saya tidak mau tinggalkan orang berlomba-lomba jadi pegawai Jadi anu Saya bilang saya tidak mau tinggalkan ini Budaya ini yang digariskan oleh kita punya nenek Karena kalau kita tidak boleh setarikan seluruh situ Dia akan hilang Bahan pembuatan kapal tradisional ini Membutuhkan kayu khusus yang kuat dan tahan terhadap benturan ombang Kayu pertama yang dipilih oleh Padrita Lopi adalah Kayu untuk lunas atau dasar utama kapal Lalu kemudian Kayu untuk linggi depan dan belakang Dan kemudian Kayu untuk lambung kapal Yang menarik dalam pembuatan kapal secara tradisional ini Rangka atau gading-gading dibuat setelah dinding lambung perahu terpasang Kita berbicara tentang bahan-baku kapal Yang pertama dulu itu Yang dibikin perahu adalah Kaju Bitti Kalau orang buris katanya Kaju Bitti Ya kalau orang Makassar bilang Katondeng Kalau orang disini bilang Kaju Nak Nasa Itulah yang utama kita bikin perahu pertama Tahun abad ke-14 Jadi pasaknya itu Pennya itu Terbuat dari Bahan baku namanya kanrung Kalau untuk menentukan Kaju Kita sudah tahu Apa namanya Sentuhan kita itu Sudah oh ini Jadi dari dulu itu Apa namanya Kita sudah pastikan bahwa Kaju Nak Nasa itu Cukup kuat Cukup tangguh untuk Dibikin perahu Jadi setelah Nak Nasa itu Kadiing Ya Kadiing Kalau orang disini bilang Kadiing Ada yang menjuluki Bakdo Tapi bahasa Indonesia Saya tidak tahu Bilan apa bahasa Indonesia Bakdo itulah yang dibikin lunas Karena kuat Kalau dia menyentuh batu Itu batu pecah Nah itulah dulu Kadiing Jadi sekarang Beralih kepada Kaju Besi Ya sekarang kita Pakai Kaju Besi Namanya Kalau kita sudah potong lunas itu Hati kita itu Sudah menyatu di kapal Di perahu Sudah menyatu Jadi tanpa Oh ini Ini Oh ini begini Ini begini Makanya dalam Dalam Islam itu Kan ada namanya Sariyat Tarikat Hakika Ma'arifat Nah Jadi yang pertama-tama Yang pertama-tama kita lakukan itu Sariyat dulu Belahano dulu Apa namanya Bekerja dulu Baru kita masuk di tarikat Belajar Setelah masuk di Tarikat Baru masuk hakikat Nah itu sudah kita Mengenal Jadi setelah Setelah tarikat Masuk di ma'arifat Jadi kalau sudah masuk di ma'arifat itu Kita sudah bisa mengetahui Biar kita duduk Oh itu salah Ya ini salah Ini kamu harus lakukan Biar tanpa Apa namanya Kalau sudah masuk Ma'arifat Itu ilmunya Perahu itu Dalam tahapan Pembuatan kapal Pan Rita Lopi Menjalankan beberapa ritual Terlebih dahulu Permohonan doa Kepada pemilik bumi Serta leluhur Dilakukan mereka Dengan tujuan Keselamatan Dan kesuksesan Kapal Yang dibuat Awalnya itu Sebelum kita memulai Membuat perahu Kita izin dulu Kepada Nabi Adan Karena Yang punya tanah ini Nabi Adan Yang punya tanah Nabi Adan Jadi harus kita Ijin kepada Nabi Adan dulu Jadi setelah kita Sudah izin Sama Nabi Adan Jadi Apa namanya Lunas itu Kita mau Apa namanya Apa namanya Membikin lunas Baru Kita sebelum Membikin lunas itu Kita harus Minta izin Kepada Nabi Nuh Karena Nabi Nuh Pertama ada Kapal Sumbernya dari Nabi Nuh Tapi bukan Nabi Nuh yang membikin Tapi diperuntukkan Untuk Nabi Nuh Jadi setelah itu Baru kita bikin Jadi namanya Anakta Jadi setelah selesai Itu pembuatan perahu Setelah perahu itu selesai Kita minta izin lagi Sama Nabi Haidir Karena laut itu Yang punya Diperuntukkan oleh Nabi Haidir Jadi kita harus Minta izin kepada Nabi Haidir Jadi Tidak Apa namanya Semuanya mudah Kalau kita Dengan Apa namanya Sesuai dengan Naturan Mudah Tidak ada hambatan Karena kita Melalui Satu persatu Kita Seperti Apa namanya Orang kita Di dunia ini Kita masuk Di lokasinya Banyak orang Tanpa minta izin Pasti dia marah Seperti juga itu Jadi setelah selesai Itu perahu Finisi Setelah selesai Dibikin Diluncur Kita mau Pasantian Mau bikin layar Harus Minta izin lagi Kepada Nabi Haidir Karena Nabi Haidir Yang mula-mula Itu ada Pakaian Ada Ada Benan Ada sutra Jadi Sutra itu Benang itu Diperuntukkan oleh Nabi Idris Tapi kita tidak tahu Seperti apa Anunya Idris Tapi diperuntukkan oleh Nabi Idris Penuntasan tahapan Penyelesaian kapal Dilakukan dengan Mengisi perlengkapan Dan aksesoris Hingga akhir Sembari melabuhkan Kapal ke tepi pantai Melepaskan kapal Dari bangkilan Ke bibir pantai ini Disebut Anyorong Lopi Teriakan tadi itu Untuk Apa namanya Kalau saya berteriak Itu Spontan itu Apa namanya Reaksi itu Berdiri semua Berdiri Apa namanya Semua Yang menarik Itu Bergairah Untuk Karena Apa namanya Karena teriakan Tadi Dahulu Anyorong Lopi ini Dilakukan dengan Menarik kapal Secara bersama-sama Dengan menggunakan tali Namun kini Selain menggunakan tali Digunakan juga Rantai besi Untuk mengerek kapal Agar lebih mudah Dan hemat tenaga Rantai besi Saling disilangkan Di antara dua sisi kapal Masing-masing sisi Ditarik untuk Menggeser kayu Penopang lunas kapal Pekerjaan ini Dapat dilakukan Sambil duduk Waktu yang dibutuhkan Untuk melabuhkan Kapal ini Sangat lama Bahkan dapat Memakan waktu Berhari-hari Tergantung Pada musim pasang Bila air laut suruh Kapal akan dilabuhkan Jauh dari bibir pantai Sehingga Waktu anyorong Lopi Akan mengikuti Pasang surut Air laut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!